Selanjutnya pemirsa pemerintah kembali melaporkan penambahan kasus gagal ginjal akut anak di Indonesia. Jurubicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, mengatakan jumlah kasus meninggal akibat kasus gagal ginjal akut bertambah menjadi 190 anak dari 323 kasus. Menurut Syahril, dari 28 provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan penyumbang kasus terbanyak. Nah saat ini sudah ada 28 provinsi dengan 323 kasus ya. Ini posisinya, dari 28 provinsi ada yang dirawat masih 34, yang terbanyak di Jakarta, Jawa Barat, dan seterusnya. Kemudian yang meninggal 190, yang sembuh, dan total adalah 323. Nah Bapak-Ibu sekalian, kami ingin mempertegas update ini. Jadi kami ingin sampaikan, kasus gagal ginjal akut ini mulai meningkat itu di akhir Agustus, kemudian September, Oktober. Nah dengan kerja keras dan kerjasama dari Kementerian Kesehatan, IDAI, kemudian rumah sakit, dan profesi-profesi yang lain, termasuk APJ Baluhi, apoteker, dan toksikolog, itu kita berupaya keras. Nah agar kita disampaikan ke masyarakat, penyebab gangguan ginjal akut ini banyak ya. Bisa karena infeksi, bisa karena dehidrasi, bisa karena perdarahan, penyakit lain, kongenital, atau intoxikasi. Nah intoxikasi atau keracunan itu bisa karena makanan, minuman, dan juga karena obat-obatan. Terima kasih telah menonton!